Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut fadilah atau keutamaan Sholat tarawih pada malam ke-20 menurut kitab Duratun Nasihin Fadilah atau keutamaan sholat tarawih Di setiap malam di bulan ramadhan pahalanya sangatlah luar biasa Sampai di setiap malamnya diberikan pahala-pahala yang berbeda oleh Allah SWT Karena istimewanya, sholat tarawih mempunyai fadilah atau keutamaan yang luar biasa Sampai diberikan penjelasan bahwa sholat tarawih di setiap malam bulan ramadhan ini Fadilahnya berbeda-beda, namun sangatlah luar biasa untuk pahala ganjarannya Kitab Duratun Nasihin merupakan kitab yang berisi mutiara petua agama Di dalamnya berisi keutamaan bulan ramadhan, bulan rayak, ibadah di bulan ramadhan, dan lain-lain Berikut fadilah atau keutamaan sholat tarawih malam ke-20 Bersumber dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, bahwa dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang keutamaan-keutamaan sholat tarawih di bulan ramadhan Maka beliau bersabda, di malam ke-20, Allah memberi pahala para syuhada orang-orang yang mati syahid Dan syalihin orang-orang yang salih Masya Allah, begitu luar biasa fadilah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 Yaitu Allah memberi pahala para syuhada orang-orang yang mati syahid Dan syalihin orang-orang yang salih Fadilah sholat tarawih malam ke-20 ini sangat disayangkan Apabila umat muslim melewatkan pahala keutamaannya Demikian tentang fadilah atau keutamaan sholat tarawih pada malam ke-20 Menurut kitab Duratun Nasihin Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa Ibadah tarawih dan ibadah lainnya di bulan suci ramadhan dengan penuh keimanan Walauhualam bisawal Alhamdulillah Alhamdulillah